Menjadi seorang istri tentunya berbeda kalau kita berada atau kita hidup serumah dengan sesama Indonesia, sesama orang Mangrai, demikian juga dengan orang Barat. Tentunya gaya hidup dan pola pikir yang berbeda inilah yang tentunya menarik untuk kita ketahui. Di episode sebelumnya, Gina yang merupakan istri dari Steven akan berbagi cerita bagaimana kesehariannya di rumah sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang mama. Dan juga terima kasih kerana sangat berkeliling saya. Like, all of the Mangrai always welcoming me dan sangat senang dan benar-benar dan membuat saya bersama family. Thank you. Well, actually, because you are a Mangrai. Dan, yeah, we are very happy. We are very proud of you to become a Mangrai. As one of the Mangrai ladies in Law & Bijau. Thank you. Kita memahami rutin Anda sebagai mama, pasti berbeda dengan mama di Laban Bajo, di Manga Ryan. Apa yang Anda lakukan setiap hari sebagai mama di rumah? Ya, sebenarnya saya tidak tahu jika hidup saya terlalu berbeda dari ibu-ibu, jaga keluarga, jaga bocil. Saya pikir hidup saya di sini cukup mudah, tapi saya suka hidup saya menjadi mudah. Jadi kita mempunyai nature yang cantik di sini untuk menikmati. Jadi saya pikir untuk anak-anak, saya merupakan tempat untuk mempunyai untuk mempunyai, sehingga dia masih begitu kecil. Jadi saya melihat saya melihat saya keluarga, saya membantu suara untuk mempunyai bisnis. Dan saya suka berbagi oloraga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, 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 ibu-ibu. Berdasarkan apa yang Anda lakukan dalam hidup dengan suara Anda di rumah Anda, bagaimana Anda mengalami ini? Anda juga melakukan hal yang sama? Ya, menghormati untuk semua wanita. Kadang-kadang saya pikir itu lebih susah untuk melakukan semua kerjaan rumah dan melalui di rumah Anda di rumah Anda. Ibu-ibu, ibu-ibu. Ok. Ya, ibu-ibu, ibu-ibu. Hormat, ya. Hormat. Me, too. Ibu-ibu, 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 ibu-ibu. karena kami memiliki membantu. Jadi kami ada Ana Skola yang hidup dengan kami karena kami membantu dia untuk pergi ke sekolah dan dia juga membantu kami untuk memasak dan rumah. Jadi ini adalah sistem yang sangat bagus. Dan apa yang kamu lakukan sebagai rutin? Mama, bule. Kamu hidup di Luban Bajo sekarang, bukan? Ya, kami lakukan. Jadi, setiap pagi saya, saya sudah bersedia untuk pergi ke Teka. Saya bawa dia ke Bajo Kiddi. Dia pergi ke sekolah di Lanchang. Dan saya membantu saya dengan koko mama. Jadi, kita membantu kecil. Oke, wow. Dan selanjutnya, setiap pagi saya, setiap pagi saya. Oke. It's a workout, dan kita masih berada di tempat ke tempat, tapi kita akan mulakan untuk melakukan itu di Meruora setiap pagi. Dan ya, banyak wanita akan datang. Dan ini akan menjadi lebih popular. Jadi, saya benar-benar gembira untuk berbagi dan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Oke. Apa yang sebenarnya ini sport? Ya, Freeletics. Ini adalah high-intensity training. Oke. Jadi, 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 it's a little bit challenging, karena it has some speed, dan kita berubah ke musik. dan kita menggunakan perenetan. Kita gunakan perenetan kita sendiri, keputus kita. Oke. Jadi, kita'tan perenetan tidak masanya, sehingga saya merasa itu, kerana dapat dilakukan yang mana-mana. Oleh itu, untuk mencoba perenetan? Orang-mana? Tidak, ketika melakukan ini, Anda mungkin akan melangkinkan band. Ketika melakukan oloraga, tapi Anda juga memastikan keuntruksi. Keuntru? Ya, ketika melakukan keuntruksi, membinajakan musuh. Oke, oke. Dan juga anda memastuksi so maybe you're not losing weight because then you gain weight from the muscle but depending per orang but it will help to get the health yeah and to feel good because when we do sports we create this positive hormone and then you do it all together so we build a community so the mamas will not get frustrated with the businesses at home exactly okay, for all the mamas this is a very good news come, maya step hari minggu step hari minggu and this is free yeah, it's not a bill okay, okay the only thing is you need to take a mattress if there is no mattress we are also ready to take a mattress but if there is a mattress you can take it with a bottle of water okay, with a bottle of water yeah, that's it okay, then how do they reach you out though how do they contact you with Gina? they can simply just come to Meriwora or get your number or your tiktok okay, you can find it on my tiktok you can find your tiktok Gina and Komodo Gina and Komodo if you guys jika ibu-ibu disana yang suka main tiktok itu ingin berkawan dengan Gina begitu ya ada Gina Komodo begitu ini adalah seorang ibu juga di Labun Bajo yang kesahariannya seperti yang disampaikan tadi tidak saja mengurus anak-anak tekanya juga mengurus rumah tangga tetapi dia bagaimana untuk menghindari diri dari frustrasi tinggal di rumah waktu senggangnya berolahraga dan olahraganya itu free tidak dibayar begitu ya it's free tetapi memang harus bawa air begitu ya bring their own bottle water and also the mattress for a workout oke amazing dan bagi teman-teman tentunya ibu-ibu disana silahkan nanti ya bertemu dengan Gina di Meru or Komodo every Sunday jam berapa mulainya jam setengah lima jam setengah lima begitu tentunya ini akan memberikan kebugaran kepada para ibu-ibu sehingga setidak frustrasi ketika berhadapan dengan suami orang menggerai di rumah begitu ya yes have more patience jadi lebih sabar sama suami jadi lebih sayang dengan suami luar biasa daripada dan selamat menikmati